Hai semuanya Assalamualaikum selamat datang di channelnya saya teman-teman kali ini saya akan berbagi resep masakan dari olahan puding dan mangga ya ini masaknya simpel banget dan bahannya juga mudah didapat ini bisa teman-teman jadikan cemilan ide bisnisnya atau ide jualannya maupun untuk menu takjilnya ya penasaran seperti apa tonton videonya hingga akhir ya pertama-tama teman-teman saya akan bikin pudingnya terlebih dahulu ini ada puding susu mangga satu bungkus saya masukkan semuanya kemudian saya tambahkan air 500 mili sesuai dengan instruksi di bungkusnya sekarang kita masak nah ini saya aduk-aduk terlebih dahulu supaya larut ya sekarang kita masak sampai mendidih ya Nah ini udah mendidih seperti ini selanjutnya saya matikan kompornya kemudian ini saya punya cetakannya atau wadanya nanti ini bebas ya teman-teman bisa pakai apa aja yang di rumahnya ini ada dua macam ya teman-teman ada yang kecil dan ada yang besar kapnya ya kemudian ini kita tuangkan pudingnya di wadah yang disiapkan sementara ini mengeset sekarang saya akan bikin pelanya ya teman-teman ini saya punya keju seperti ini teman-teman bisa pakai apa aja nah ini kejunya saya bagi tiga perempat tiga perempatnya itu untuk pelanya nanti dan yang kecilnya ini untuk taburannya nanti ya nah ini yang teman-teman yang besarnya saya parut semuanya ini bebas kalau mau ditumbuk-tumbuk atau langsung di blender silahkan sesuai selera ya selanjutnya saya masukkan keju yang udah diparut tadi di panci kemudian ini saya punya susu UHT atau full cream yang isinya 250 mili ya sekarang saya masukkan semuanya kemudian sebagai pemanisnya ini saya tambahkan SKM atau susu kental manis teman-teman bisa pakai apa aja ini saya masukkan sebanyak tiga sendok makan atau disesuaikan aja sama selera kalau nggak suka SKM bisa diganti sama gula pasir ya nah ini teman-teman saya juga udah siapkan 1 sendok makan tepung maizena ini udah saya larutkan sama air secukupnya nanti kita gunakan secukupnya untuk pengentalnya ya sekarang kita hidupkan kompornya kita masak sambil diaduk-aduk supaya nggak gosong ya ini gunakan api yang kecil aja nah ini teman-teman udah mulai mau mendidih ini saya ganti mengaduknya menggunakan balon wis seperti ini supaya lebih halus ya nah ini saya tambahkan sekitar 2 sendok makan tepung maizena yang udah dilarutkan tadi sekarang kita aduk cepat supaya tidak menggumpal nah ini udah cukup untuk kekentalannya disesuaikan aja sama selera teman-teman semuanya ya nah seperti ini ya teman-teman untuk kekentalannya lebih kurang seperti ini ini tetap diaduk-aduk sampai uap panasnya hilang supaya nanti pelanya ini lebih halus ya lebih baik menggunakan balon wis ya sementara pelanya agak dingin saya akan kupasin mangga ini mangga harum manis sebanyak satu buah teman-teman bebas mau pakai mangga apa aja silahkan usahakan gunakan mangga yang manis dan mateng ya nah ini mangganya udah saya cuci bersih selanjutnya saya potong-potong ya ini saya potong dadu aja seperti ini untuk bentuknya disesuaikan aja sama selera teman-teman nah ini udah selesai sekarang kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya teman-teman ini pudingnya udah dingin udah beku kita siram atau kita timpa menggunakan fly yang udah dibuat tadi ya ini pelanya juga udah agak hangat udah agak dingin ya ini kita kasih secukupnya aja sekarang tinggal dirapikan bagian atasnya nah ini udah selesai selanjutnya bagian atasnya kita kasih mangga secukupnya yang udah dipotong dadu tadi nah ini udah selesai selanjutnya kita taburin sama parutan keju secukupnya ya ini keju sisa tadi ya oke ini dia teman-teman puding mangga flakejunya udah jadi ini enak banget creamy dan cara bikinnya itu simple banget ya selamat mencoba ini bisa teman-teman jadikan cemilan ide usahanya maupun untuk menu takjil nanti ya selamat mencoba terima kasih banyak sudah menonton videonya hingga akhir semoga videonya bermanfaat bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya sampai ketemu di video-video saya selanjutnya assalamualaikum bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati